Bagaimana agar gambar yang kalian miliki dapat berbicara atau bahkan dapat bernyanyi dengan suara orang lain? Atau mungkin dengan suara kalian sendiri? Nah, di video kali ini saya akan memperkenalkan kepada kalian salah satu tools AI yang bernama Hedra. AI ini dapat membantu kalian untuk membuat video dengan gambar dan suara kalian sendiri. Kalian dapat menggunakannya untuk membawakan sebuah konten media sosial seperti yang saya lakukan ini. Atau mungkin membuat presentasi, membuat promosi, dan masih banyak lagi. Tools AI ini tersedia versi gratis untuk kalian coba. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai selesai, agar kalian dapat mengetahui bagaimana langkah penggunaannya. Sebelum masuk ke dalam inti pembahasannya, mungkin kalian berkenan untuk mendukung channel YouTube ini agar bisa berkembang. Dan selalu menghadirkan tontonan video-video yang bermanfaat kepada kalian. Terutama tentang teknologi AI yang pastinya akan selalu saya update. Silahkan kalian like videonya dan subscribe channel YouTube ini. Langkah pertama, silahkan kalian buka tautan situs web Hedra. Dan untuk linknya, saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Setelah itu, tekan tombol start for free. Dan silahkan kalian masuk dengan akun Google yang kalian miliki. Kebetulan, di sini sebelumnya saya sudah memiliki akun Hedra. Pada bagian audio, di sini kalian dapat menulis teks yang ingin kalian ucapkan oleh karakter yang sudah kalian siapkan. Batas karakter adalah 300. Dan jika kalian menginginkan teks yang lebih panjang, kalian dapat membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Atau membuat bagian terpisah. Dan kemudian menggabungkan potongan-potongan tersebut dalam editor video. Seperti Filmora, CapCut, atau video editor lainnya. Kemudian kalian juga dapat menentukan karakter suaranya pada bagian select voice. Sayangnya, untuk karakter bahasa Indonesia tidak tersedia di Hedra. Tapi tenang saja, kalian dapat melakukan proses record suara secara langsung pada bagian ini. Atau upload saja suara yang sudah kalian siapkan sebelumnya pada bagian ini. Nah, dalam contoh kali ini, saya akan memilih opsi upload file suara yang sudah saya siapkan sebelumnya. Pada bagian karakter, kalian dapat membuat gambarnya secara langsung dengan prompt yang kalian tulis di bagian ini. Lalu tinggal menekan tombol create. Dan untuk menentukan aspek rasionya, silakan kalian klik pada bagian ini. Untuk menggunakan gambar yang kalian miliki, silakan pilih di bagian upload. Atau, jika ingin mengambil gambar secara langsung dengan kamera, silakan bisa memilih foto. Dan di sini, saya akan melakukan proses upload foto yang sudah saya siapkan. Jika dirasa semuanya sudah selesai, langkah terakhir, silakan tekan create video. Dan tunggu saja prosesnya sampai selesai. Dan seperti inilah kira-kira hasilnya. Ini adalah hasil yang dibuat menggunakan Hedra. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah ini keren atau justru biasa-biasa saja? Ini adalah hasil yang dibuat menggunakan Hedra. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah ini keren atau justru biasa-biasa saja? Bagaimana menurut kalian tentang AI yang satu ini? Dengan kualitas yang dihasilkan, apakah ini berguna untuk menunjang pekerjaan kalian? Silakan kalian coba sendiri dan beritahu saya di kolom komentar pendapatnya. Mungkin cukup sekian saja video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel youtube ini agar bisa berkembang. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!